bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum hari ini hari sabtu sore teman teman tanggal 22 Juli 2023 tanaman mentimun kita ini tepatnya umur 11 hari dari tanam teman teman kita kemarin itu tanam biji langsung di lahan tanpa proses semai jadi langsung kita tanam di lahan ini kita lihat perkembangannya teman teman untuk mentimun kebetulan yang ini yang di depan kita ini dari parietas kita lihat dulu teman teman biar tidak salah ya mira dari parietas mira ini parietas mira usia sebenarnya 11 hari teman teman ini usia 11 hari jadi kita hitung 10 hari aja ya teman teman jadi intinya tidak beda jauh ya ini usia 11 hari timun mira saya kemarin itu tanam langsung biji di lahan seperti ini tanpa proses semai untuk perkembangannya ini alhamdulillah teman teman nah sekarang kita lihat untuk mentimun parietas hercules karena kemarin saya tanam itu dua benih ataupun dua jenis dari mira dan hercules nah ini teman teman untuk bagian bawah sini ini hercules nah ini untuk perkembangan hercules tidak beda jauh teman teman sama karena memang kemarin tanamnya ya sama satu hari itu langsung saya tanam ini parietas dari hercules yang diatas tadi itu dari mira teman teman untuk pertumbuhannya sama tidak tidak ada bedanya teman teman ini baru satu kali pemupukan dengan cara dikocor teman teman nah untuk pupuk yang saya gunakan yang pertama itu NPK 16 yang kedua Ponska yang ketiga itu POC POC itu pupuk organik cair teman teman kalau teman teman pemula yang belum tahu ya jadi untuk POC nya kemarin itu saya buat dari kotoran kambing nah untuk proses pembuatan POC dari kotoran kambing sudah ada di videonya teman teman di video sebelumnya tinggal teman teman cek nah kemarin ini baru satu kali saya pupuk dengan tiga pupuk yang saya sebutkan tadi teman teman untuk dosis dan takarannya per 16 liter air teman teman bisa menggunakan satu gelas aqua NPK 16 ataupun pupuk mutiara terus Ponska nya bisa menggunakan dua gelas aqua untuk POC nya bisa satu liter ataupun satu gayung karena POC itu tetap aman teman teman nah itu untuk pupuk pertama dosisnya teman teman untuk dosis kedua nanti kita buatkan video lagi teman teman terima kasih terima kasih terima kasih